Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Baiklah pada hari ini insyaAllah kita akan membahas sebuah tema tentang mengapa perlu faham agama dalam Muhammadiyah Seperti yang sering dikatakan oleh Profesor Haidah Nasir Ketua PP Muhammadiyah bahwa salah satu masalah dan tantangan yang kini menjadi perhatian dan sekaligus menjadi kegelisahan warga Muhammadiyah ialah maksudnya faham lain yang membawa muatan ideologi dan politik ke dalam rumah persyarikatan Muhammadiyah Kenyataan tersebut ditandai oleh munculnya sejumlah kecenderungan yang antara lain Yang pertama Sebagian anggota Muhammadiyah atau yang berada di lingkungan persyarikatan ikut mendukung atau menyebarkan faham lain tersebut dengan asumsi faham tersebut dipandang baik karena membawa panji-panji Islam Yang kedua Orang-orang yang berada di amal usaha persyarikatan malah menjadi pengikut dan bahkan menjadi penggerak faham lain tersebut padahal ladang maisyahnya ada di Muhammadiyah Yang ketiga Terdapat anggota Muhammadiyah atau angkatan muda Muhammadiyah yang terang-terangan eksodus kefaham organisasi lain Yang keempat Semakin dikembangkannya opini bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi Islam yang kondusif bagi cita-cita Islam bahkan dipandang tidak Islami menurut kacamata Islam yang mereka fahami Memang kenyataan tersebut sebagai sesuatu yang ironis Meski secara ideologis mereka-reka Mereka tersebut tidak lagi sefaham dengan Muhammadiyah Akan tetapi Banyak diantara mereka yang masih menggantungkan penghidupan dan mencari makan di amal usaha Muhammadiyah Bahkan secara politis menjadikan Muhammadiyah sebagai Batu loncatan untuk kepentingan politik mereka Dalam bidang keagamaan Banyak juga warga pasirikatan Atau yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah Bahkan ada yang menjadi pimpinan dalam Muhammadiyah Tidak mengerti Tentang faham agama dalam Muhammadiyah Sehingga praktek keagamaannya banyak yang menyimpang Atau tidak sejalan dengan faham agama Muhammadiyah Muhammadiyah adalah gerakan Islam Dengan dasar keyakinannya al-Islam Ruh yang menggerakkannya adalah Islam Yang digerakkannya juga adalah Islam Sifat-sifat dan bentuk gerakannya juga Islam Maksud dan tujuannya adalah Menegakkan dan menjunjung tinggi Islam Sehingga terwujud masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Yaitu utama, adil dan makmur Yang diridui Allah SWT Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Berada dalam dinamika faham Yang beragam di negeri ini Bahkan dalam konteks global Ia berhadapan dengan gerakan-gerakan lain Di dunia Pemahaman Muhammadiyah tentang al-Islam Pada hakikatnya adalah Bagaimana cara mengimplementasikan pemikiran Yang dimiliki dan dikembangkan oleh pendiri Muhammadiyah Yaitu pemikiran tentang bagaimana Cara hendak melaksanakan al-Islam Yang agama Allah ini Ya Secara sungguh-sungguh Dan apabila agama Allah Yang diakini Kebenarannya ini Diamalkan secara sungguh-sungguh Dengan pemikiran-pemikiran yang benar Niscaya Akan betul-betul dapat membahagiakan Pada setiap muslim Pada umumnya Ki Haji Ahmad Dahlan Yang ingin mengajak orang Untuk mengamalkan ajaran Islam Dengan sungguh-sungguh Dalam bentuk karya nyata Bilau Bilau merasa puas dan senang Apabila Pemahaman Islam yang sudah dimiliki Tidak telaksana Dalam konteks kehidupan sehari-hari Muhammadiyah adalah gerakan Islam Sifat Islam itu sendiri Bergerak Jika ada umat Atau anggota Persarikatan Yang tidak bergerak Atau hanya Statis saja Atau malah mengikuti Faham lain Maka yang demikian itu Merupakan Indikasi Dari Pertama Adanya kekurangan Adanya keselahfahaman Atau Adanya ketidakbenaran Kekurangan Keselahfahaman Atau ketidakbenaran tersebut Bisa berupa Belum merasapnya Ajaran Islam Di dalam jiwanya Atau juga Mungkin disebabkan Oleh adanya Hal-hal lain Yang mencampuri Islamnya Tahayul Bid'ah Dan kurafat Sehingga Islamnya Menjadi beku Atau statis Akan tetapi Manakala Ajaran Islam Dilaksanakan Secara baik Benar Dan konsekuen Pasti Islam Tersebut Bergerak Bergerak Menuju arah Yang bermanfaat Dan tidak akan Mencelakakan Masyarakat Bahkan dapat Membahagiakannya Kiah Maddalan Membangun Muhammadiyah Bukannya Disandarkan Pada suatu Teori-teori Sosial Yang lebih dulu Dirumuskan Secara ilmiah Dan sistematis Akan tetapi Didasarkan Pada apa yang Diresapinya Dari hasil Pemahamannya Tentang agama Islam Yang bersumber Pada Al-Quran Dan Al-Hadis Yang segera Beliau Wujudkan Dalam bentuk Amalan nyata Beliau Bila mendirikan Muhammadiyah Dengan maksud Untuk Menjadikannya Yang pertama Sebagai sarana Dan alat Umat Islam Bersama-sama Untuk memenuhi Tanggungjawab Dan kewajiban Agamanya Yang kedua Sebagai sarana Dan alat Bersama guna Menjalankan Perintah Dan ajaran Islam Yang sebenarnya Seutuhnya Sebagaimana Telah diajarkan Dan diberikan Contoh Telah danya Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang ketiga Muhammadiyah Juga dibangun Untuk menggerakkan Dan menggemerakan Umat Islam Yang telah Berhimpun Dalam Muhammadiyah Bersama-sama Mensiarkan Agama Islam Kepada Segenap Umat manusia Dengan demikian Ki Haji Ahmad Dahlan Lebih tepat Dikatakan Sebagai Seorang ulama Praktisi Bukan ulama Teori Tisi Ya Teori Tisi Dengan demikian Ki Haji Ahmad Dahlan Ya Kemudian Pada Masa awal Pada masa awal Berdirinya Muhammadiyah Keadaan yang Semacam itu Tidaklah Mengaburkan Penghayatan Seseorang Terhadap Muhammadiyah Baik orang Dalam Maupun orang Luar Muhammadiyah Yang ingin Mendalami Dan memahami Muhammadiyah Mereka akan Dengan mudah Dapat memahami Muhammadiyah Yang seperti demikian Akan tetapi Akan menjadi Lain halnya Ketika Muhammadiyah Sudah semakin Berkembang Dan pengikut Serta simpatisannya Semakin banyak Dan luas Serta Jarak mereka Dari sumber Gagasan Semakin jauh Hal ini Menyebabkan Terjadinya Kekaburan Penghayatan Terhadap Dasar-dasar Pokok Dan Cita-cita Yang menjadi Daya Pendorong Kihaji Ahmad Dahlan Dalam Menggerakkan Perserikatan Muhammadiyah Perkembangan Masyarakat Dan kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan teknologi Yang tidak Henti-hentinya Membuat Manusia Terkagum-kagum Dan menjadikan Dunia ini Semakin Sempit Terjadilah Akulturasi Budaya Pergeseran Nilai Yang menyebabkan Lahirnya Masyarakat baru Yang kadangkala Merasa asing Dengan kultur Budaya Serta nilai Yang selama ini Mereka yakini Muncullah Gaya hidup Yang permisif Hedonis Yang mementingkan Kebahagian Sesaat Kebahagian Duniawi Lupa Dengan Kedua Penakhiran Hal ini juga Menimpa Dan mengejala Dalam Kehidupan Masyarakat Muhammadiyah Oleh sebab itu Tentu Ada baiknya Untuk kita Renungkan Kembali Dan kita Kaji Kembali Secara Mendalam Tanpa Kenal Henti Tentang Apa Sesungguhnya Arti Hidup ini Mau Kemana Kita Sesungguhnya Bagaimana Seharusnya Kita Merespon Perubahan Perubahan Tersebut Dan Bagaimana Kita Harus Menyikapinya Dalam Konteks Inilah Berangkali Relevan Untuk Kita Kaji Kembali Bagaimana Konsep Atau Pemahaman Dan Pemikiran Keagamaan Serta Langkah-langkah Yang Dilakukan Muhammadiyah Terutama Dalam Merespon Berbagai Persoalan Hidup Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Dengan Tetap Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Apapun Yang Dibicarakan Diputuskan Dan Dikerjakan Dalam Muhammadiyah Haruslah Mempunyai Dasar Yang Kuat Dan Jelas Yang Bersumber Kepada Al-Quran Dan Sunnah Muhammadiyah Berkeyakinan Bahwa Islam Adalah Agama Allah Yang Diwahi Kepada Rasulnya Sejak Nabi Adam Nuh Ibrahim Musa Isa Dan Seterusnya Sampai Kepada Nabi Penutup Zaman Muhammad S.A.W Sebagai Hidayah Dan Rahmat Ya Kepada Umat Manusia Sepanjang Masa Dan Menjamin Kesejahteraan Hidup Material Dan Spiritual Duniawi Dan Ukrawi Semoga Bermanfaat Nasrum Minallah Wafatun Qadib Wabashir Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Onah Terima kasih.